Kita tahu bahwa dalam riwayat, Malikat Jibril itu mengeluarkan air zam-zam pada saat Marwah yang ke-7. Tapi kalau ditanya lagi, kenapa dia yang ke-7? Kenapa nggak ke-8 ke-9? Allah Ta'ala Misaf, sebagian alihimu mengatakan bahwa karena yang ke-7 sudah maksimal. Kalau lanjut lagi, Ismail bisa wafat. Makanya dari sini, Pak Allah mengatakan, seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim AS. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa AS. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Saur. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Saur. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas. Karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta ampun. Itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak mudah sekali. Itu berat. Dan itu ujian keimanan. Oleh karena itu, tetap berjuang. Dan tetap berikhtiar. Sampai titik darah penghabisan selama itu halal. Dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun secara hitung-hitungan dunia, prediksi manusia tidak akan merubah hasil. Karena menentukan bukan manusia. Ini menentukan Allah subhanahu wa ta'ala.